Intro Politikus PDIP Adiyan Nabi Tupulu mengungkapkan alasan Mahfud MD ingin dan diminta mengundurkan diri dari Jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hal itu menurut Adiyan dilakukan karena pihaknya ingin memenangkan pemilihan Presiden 2024 dengan terhormat. Adiyan mengaku pernah berkomunikasi dengan Mahfud yang bertanya mengenai jabatannya di pemerintah. Adiyan pun menyarankan Mahfud untuk mundur. Tidakkan itu untuk menutup sesedikit mungkin peluang orang yang mengugat atas dugaan kepentingan konflik. Adiyan mengkritik para pihak yang mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan atau pemerintah daerah, namun tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Adiyan menilai, pejabat yang menjadi capres-cawapres maupun ikut berkampanye menjadi blunder ketika mereka tidak mengundurkan diri. Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan akan mengundurkan diri dari Jabatan Menteri pada waktu yang tepat. Mahfud mengaku akan mengundurkan diri secara baik-baik dan rasa hormat kepada Presiden Jokowi. Terkait pengunduran diri tersebut, Mahfud mengaku sudah menyepakatinya dengan Ganjar Pranowo. Ganjar juga sepakat agar Mahfud menarik diri dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menurut Ganjar, hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Terima kasih telah menonton!